Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di studit edukasi Mohon maaf ini selingan materi ya Untuk pembahasan ESPS nya nanti lagi Jadi kita mau belajar mengenai KPK dan FPB Dengan menggunakan konfaktor Jadi apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil Dari suatu bilangan Untuk itu kita terlebih dahulu harus mengetahui Bilangan kelipatan ini misalnya adalah 1 Itu kelipatannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya Jadi bilangan kelipatan itu ditambah dengan bilangan ini Misalnya kelipatan 1 ya berarti tambah 1, tambah 1, tambah 1 Kemudian lagi misalnya 3 Kelipatan 3 berarti dimulai dari 3 Kemudian tambah 3, tambah 3, tambah 3 ya Berarti 3 itu adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya Nah sedangkan kelipatan persekutuan Berarti itu bilangan kelipatan yang ada di 2 bilangan ini Yaitu di kelipatan 1 dan kelipatan 3 Berarti yang sama Persekutu itu yang sama ya Untuk kelipatan 1 dan 3 ini yang persekutu adalah 3 Kemudian 6 Dan seterusnya Nanti bisa kita tambah Berarti kalau disini adalah 15 Ini juga bisa nanti ya Kalau kita perpanjang Jadi intinya yang ada di kelipatan 1 dan 3 Jadi Sekarang kalau kelipatan persekutuan terkecil Berarti yang bersekutu tapi yang paling kecil Berarti ini adalah 3 Maka KPK atau kelipatan persekutuan terkecil Dari 1 dan 3 itu adalah 3 ya Oke Sekarang kita coba untuk mengerjakan KPK dari 30 dan 25 Dengan menggunakan pound factor Ya Nih misalnya 30 Ini kita bagi dengan Bilangan prima ya Jadi 30 Ini kita bagi 2 Pembaginya itu dimulai dari 2 ya Atau bilangan prima Bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7 dan Seterusnya Jadi Bilangan prima Oke sebelum kita ke sini Jadi bilangan prima itu adalah Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor Yaitu 1 dan bilangan itu sendiri ya Oke Jadi ini kita bagi dengan 2 30 dibagi 2 Hasilnya adalah 15 Kemudian 15 Ingat Ganjil Ini bilangan ganjil Tidak bisa dibagi genap Maka tidak mungkin kita membagi dengan 2 Maka bilangan prima selanjutnya adalah 3 15 dibagi 3 Hasilnya adalah 5 Kemudian 5 ini kita bagi dengan 2 Jelas tidak bisa Karena ini bilangan ganjil Kita bagi 3 Tidak bisa Karena Bilangan 5 itu adalah Sudah merupakan bilangan prima Sebenarnya bisa sampai sini juga tidak apa-apa Tapi kita habiskan juga tidak apa-apa ya Bagi 5 hasilnya dengan Adalah 1 Kemudian sama untuk 25 Ya 25 Ini Kita bagi 2 Tidak bisa Kita bagi 3 Tidak bisa Maka langsung kita bagi dengan 5 25 dibagi 5 Hasilnya adalah 5 Kemudian kita bagi 5 lagi Hasilnya adalah 1 Maka Untuk 30 ini Faktor dari 30 Ya Adalah 2 Kali 3 Kali 5 Sedangkan 25 Faktor dari 25 Adalah 5 kali 5 Ini ya Faktornya Faktor dari Itu ini 5 kali 5 Atau Bisa juga kita tuliskan 5 Pangkat 2 Nah Sekarang bagaimana cara mencari KPKnya Cara mencari KPKnya adalah dengan Mengalihkan Semua Faktor Ya Kalikan semua faktor Kemudian Kalau ada yang sama Kita ambil Salah 1 Ya Oke ini berarti Faktor dari Faktor dari 30 Dan 25 Adalah Kita ambil 2 Ya Kemudian 3 Kemudian Dikalikan dengan 5 5 nya ini kita ambil 1 Ya 5 nya kita ambil 1 Tetapi Kita cari yang Pangkatnya Paling besar Kalau KPK itu Dicari yang sama Yang pangkatnya Paling besar Kemudian Kalau tidak ada Di kedua-duanya Kita Masukkan Maka ini KPKnya adalah 2 Kali 3 Kali 5 Pangkat 2 Karena ini 25 itu 5 pangkat 2 Sedangkan Kalau 30 5 nya hanya Pangkat 1 Maka kita ambil Yang pangkatnya Paling besar Maka hasilnya adalah Sama dengan 2 kali 3 6 6 kali 5 Pangkat 2 Sedangkan 25 Maka Hasilnya adalah 6 kali 25 Sama dengan 150 Jadi KPK dari 30 Dan 25 Adalah 150 Oke Untuk lebih jelasnya Kita coba Soal 1 lagi Ya Berapakah KPK Dari 18 Dan 27 18 Dan 27 Sama 18 Kita bagi 2 Hasilnya Adalah 9 Kemudian 9 Ini ingat Ganjil Tidak bisa Dibagi Kenap Maka kita Bagi 3 9 Bagi 3 Hasilnya Adalah 3 Kemudian Kita Bagi 3 lagi Supaya Sampai Habis Hasilnya Adalah 1 Maka 18 Sama Dengan 2 Kali 3 Kali 3 Atau 3 Kali 3 Ini Kita Buat Bilangan Pangkat Jadinya 3 Pangkat 2 Atau 2 Kali 3 Pangkat 2 Ini Faktor Dari 18 Adalah 2 Kali 3 Pangkat 2 Kemudian 27 27 Itu Kita Bagi 3 Hasilnya 9 9 Dibagi Dengan 3 Hasilnya Adalah 3 3 Bagi 3 Hasilnya Adalah 1 Maka 27 27 Sama Dengan 2 Kali 3 Kali 3 Atau Karena Ini 3 Sama Kita Buat 3 Pangkat 3 Karena Jumlahnya Ada 3 Maka KPK Dari 18 Dan 27 Itu Sama Dengan 2 Kali 3 Pangkat 3 Sama Dengan 54 Maaf Ini Yang Punya Datang Gak Papa Daripada Mau Dibuang Neman Neman Abis Ini Kita Buang Aja Kertas Sekarang Sekarang Dapat Kita Simbulkan Bahwa KPK Itu Kalikan Semua Faktornya Jadi Semua Faktornya Kita Kalikan Kemudian Bila Ada Faktor Yang Sama Kita Gunakan Yang Paling Besar Jadi Seperti Ini Tadi Kita Pakainya Adalah 2 Ini Kan Ada Sama Kita Ambil Salah Satu Kemudian Ini Kalikan 3 Pangkat 2 Ini Kalikan 3 Pangkat 3 Berarti Kita Ambil Yang Pangkat Paling Besar Yaitu 3 Pangkat 3 Maka Hasilnya Adalah 2 Kali 3 Pangkat 3 Sama 54 Jadi Dinget Tinget Pokoknya Kalau KPK Dicari Yang Sama Kemudian Kalau Ada Yang Tidak Ada Temennya Maksudnya Di Dua Faktor Tersebut Kok Tidak Cuman Ada Di Salah Satunya Kita Ikutkan Kemudian Kalau Ada Yang Sama Kemudian Ada Pangkat Lebih Tinggi Kita Masukkan Yang Pangkat Lebih Tinggi Untuk Memudah Mengingat Kita Cari Yang Sama Kemudian Pilih Pangkat Yang Paling Besar Kemudian Kalau Tidak Ada Temannya Kalau Sendirian Kita Ajak Saja Demikian Sedikit Pembahasan Mengenai KPK Untuk HPB Kita Lanjutkan Di Pertemuan Berikutnya Tetapi Tetap Fokus Di Pembahasan ISPS Ini Hanya Istilahnya Untuk Menambah Materi Pengetahuan Buat Kita Terima Kasih Dan Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh